Intro Kita kenalan dulu sama fitur-fiturnya nih Bapak Ibu yang ada di PowerPoint Baiknya sih kalau misalkan Bapak Ibu bisa membuka, sambil bisa membuka PowerPointnya lebih baik ya Jadi nanti kita sambil praktekin gimana step-stepnya atau langkah-langkahnya untuk membuat aplikasi games dari PowerPoint Tapi kalau misalkan memang ada yang berhalangan untuk membuka laptop atau membuka PowerPointnya gak apa-apa Nanti disimak aja dulu, nanti kan bisa diputar ulang lagi ya videonya, step-by-stepnya seperti apa Begitu, tapi kalau misalkan ada yang mau barengan nih, misalnya saya kita bikin nanti langkah-langkah membuat gamesnya seperti apa Itu lebih baik ya Bapak Ibu ya Jadi yang akan kita gunakan adalah yang pertama ini di menu insert Di menu insert itu kalau kita perhatikan di PowerPoint itu ada yang namanya action Ini saya pakai PowerPoint 2019 Bapak Ibu Tapi kalau tidak salah 2016-2019 itu mirip posisinya Kalau misalkan gak ada action, biasanya ada hyperlink Jadi hyperlink sama action itu sama Jadi kalau misalkan yang PowerPointnya 2016-2019 Itu di sini, di menu insert itu ada yang namanya action Fitur action ini nanti kita gunakan untuk membuat link dari satu slide ke slide yang lainnya Jadi kita klik satu tombol, nanti dia akan pindah ke slide yang akan kita tuju Jadi gak sembarang kan biasanya kalau PowerPoint tanpa hyperlink yaudah next aja kan The slide selanjutnya Nah ini kita atur Kalau misalkan kita mau mulai berarti kita masuknya ke nomor quiz Misalkan quiznya itu berupa, eh gamesnya itu berupa quiz misalkan Quiznya ada lima soal Kalau kita play misalkan masuknya ke nomor satu Kemudian nanti ada tombol next misalkan ya Kalau tombol next misalkan ke slide nomor, apa, soal nomor dua Nah di antara itu misalkan ada kunci jawaban atau hasilnya Nanti ditampilkan, itu kan nanti akan kita pilih di slide keberapa Nah itu kita menggunakan hyperlink atau action ini Yang pertama Kemudian yang kedua Ini ada di animation Itu ada di animation panel, itu ada namanya trigger Trigger ini nanti kita gunakan untuk mengatur ketika Kita akan mengklik suatu shape atau suatu button tertentu, icon tertentu Itu kalau misalkan kita asal klik kan sebenarnya akan muncul animasi setelah itu ya Berunutan animasinya Nah kita atur, kalau misalkan kita klik misalkan jawabannya benar Kita muncul jawaban benar, tulisan benar Nah tapi kalau misalkan jawaban yang dipilih adalah salah Nanti akan muncul jawaban salah seperti itu Itu kan perlu diatur ya Jadi posisinya ada di mana Nah itu kita akan gunakan fitur trigger di animation ini Nah itu kita akan gunakan fitur 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 Nah itu kita akan gunakan fitur